Intro Kisah ini merupakan kejadian yang pernah terjadi pada tahun 2003 yang diceritakan oleh Freddy Raskin yang linknya dapat teman-teman lihat di kolom deskripsi Jadi begini ceritanya Hari itu aku memiliki kesempatan untuk berkunjung ke rumah salah satu kawan lama Rumahnya berada tak jauh dari tepi pantai Kawanku ini Jupri namanya Kebetulan selepas SD dia memilih mengikuti jejak bapaknya yang bekerja sebagai nelayan tradisional Kebetulan sekali saat aku berkunjung ke rumahnya Jupri sedang merancang jadwal melaut yang rencananya akan dimulai sore hari Aku yang belum pernah sekalipun ikut aktivitas melaut merasa perlu menjajal tantangan Setelah menyesap segelas kopi dan menandaskan sepiring tau goreng Jupri dan bapaknya kemudian mengajakku segera ke pesisir Jupri membungkus tiga porsi nasi dengan lauk telur ikan, sambal kecap yang sudah dibungkus, dan dadar jagung Tak lupa dua botol besar air putih bermerk yang isinya sudah diganti dengan air matang ikut terbawa Kita bertiga Kemudian berlari menuju pesisir Beneran, sudah siap ikut cari ikan Tanya Jupri sambil menenteng kresek Sudahlah Jup, tenang saja Tidak mungkin aku ngerepotin Saudku sambil menepuk pundak Jupri Sebenarnya Jupri sudah menawariku untuk tidur saja di rumahnya Karena mereka melaut tidak lama Paling lambat, subuh mereka sudah merapat lagi ke pantai Tapi aku yang tidak mau kehilangan pengalaman memilih untuk tetap bisa ikut Di pantai, dua orang lainnya sudah terlihat menunggu Namanya Pak Saleh dan Sarawi Keduanya ini memang grup yang biasa diajak Jupri dan bapaknya saat melaut Tak butuh waktu lama Kempat orang itu tanpa aku langsung mendorong satu perahu dari pinggiran Tak sampai lima menit aku mengikuti jejak keempat orang itu berlompatan ke atas perahu Sore itu, langit tampak cerah Dengan dorongan mesin sesaat perahu sudah melesat mendekati tengah lautan Tampak ada satu dua kapal serupa yang juga ikut melaut sore itu Sesampainya di tengah Jupri langsung membuka layar Untuk mengirit BBM kapal dengan dua kitiran yang kita naiki ini didorong dengan tenaga angin Di atas kapal orang-orang mulai menyiapkan peralatan untuk menangkap ikan Jupri dan bapaknya tampak dengan teliti memisahkan jaring yang bergulung di geladak kapal Aku yang baru merasakan naik kapal sampai tengah memilih menyingkir agar tidak mengganggu orang-orang yang sedang bekerja Ku nyalakan rokok yang ku bawa dari tadi di sakuku sambil menikmati angin laut yang menampar halus Kulihat ke belakang Jupri sudah mulai menebar jala dibantu tiga orang lainnya Setelah habis sebatang rokok aku ikut membantu Jupri mengurusi jala ikan Tapi sayang sore itu sepertinya kita kurang beruntung Empat kali menebar jala hanya dua ember ikan tenggiri yang bercampur dengan ikan teri yang didapat Harus pindah nih leh ke timur lagi Kata Bapak Jupri ke Pak Saleh Akhirnya kapal perlahan bergeser lebih ke timur Wilayah ini katanya lebih banyak ikannya Jupri pun menghidupkan mesin untuk mendorong kapal lebih cepat Perairan timur ini tampak lebih tenang Tak terlalu jauh dari pulau yang menjadi bagian dari taman nasional Pak Saleh dibantu Jupri kemudian kembali menebar jala Tak sampai sejam ternyata memang banyak ikan yang menyangkut di jaring Empat kali lebih banyak dari yang kami dapat di tengah lautan tadi Sebelum hari semakin gelap Jupri membuka bekal kami tadi siang Bapak-bapak yang lain juga membawa bekal yang sama Aku yang pertama menikmati pengalaman ini menjadi yang paling lahap makan Karena nasi yang dibungkus kertas minyak sudah dilapisi daun pisang semuanya terasa masih segar Segera kukunya nasi bercampur telur ikan dan sambal kecap Tak butuh waktu lama sebungkus nasi yang sebenarnya cukup banyak itu langsung kandas Semua makanan memang terasa enak saat dimakan di tengah lautan Kopi yang disimpan di termos menutup menu makan sore itu Bapak Jupri mengatakan akan menjaring beberapa kali lagi sebelum pulang Karena biasanya jam-jam setelah maghrib terkadang banyak cumi-cumi di sekitar perairan itu Semua sisa makanan kembali dibungkus hanya punyaku yang tak bersisa Setelah makan Jupri kembali menebar jala Sekitar tiga kali sebaran tiba-tiba jala terasa berat Aku sampai ikut turun tangan menarik jala Bapak Jupri memberi komando agar jala ditarik pelan-pelan supaya tidak sampai sobek Dapat apa ini? Jangan-jangan ikan pari berat Soalnya Sarawi berteriak perlahan jaring pun naik semakin ke atas Di remang-rebang cahaya matahari yang nyaris tenggelam kita berlima penasaran dengan ikan macam apa yang tertarik jala Awalnya terlihat segerumbul cumi-cumi seukuran jempol kaki orang dewasa yang terjaring Bener kan banyak cumi-cumi jam segini? Bapak Jupri bergumam sambil mengambil cumi-cumi dengan tangan Tapi di bawah cumi itu ternyata ada sesuatu yang lain Dari teksturnya mirip dengan karang Jupri lalu mengambil sentola besar untuk melihat benda apa yang mereka tarik Saat cahaya mengenai benda itu terlihat sebuah batu yang mirip dengan patung Bentuknya lonjong memajang tapi ada ukiran yang menyerupai wajah dan tangan Seperti bentuk wanita yang sedang menyusun tangan dengan posisi membekap Patung ternyata pak bagaimana ini? Celetuk Sarawi sambil berusaha menggendong patung seukuran buah belewah itu Pak Saleh yang melihat wujud asli patung itu tiba-tiba berteriak membentak Dia menyuruh Sarawi untuk melemparkan benda itu ke laut Sarawi sempat menimbang-nimbang sampai akhirnya Pak Saleh mendorong tangan Sarawi dan membuat patung itu kembali masuk ke air Sesaat sebelum patung tercebur aku sempat melihat patung itu seolah mengedipkan matanya ketika cahaya senter yang dipegang Jupri masih menyorot patung itu Pertanda jelek ini jangan sekali-sekali diambil kalau seperti itu itu penunggu air Pak Saleh menasehati Sarawi anehnya tak lama setelah patung itu masuk air cuaca yang awalnya tenang tiba-tiba berubah ombak tiba-tiba mendadak berayun kencang hujan juga mulai turun dengan cepat memang kita masih ada di tengah perairan tapi ada dua pulau kecil di sisi utara dan timur yang seharusnya bisa mengurangi angin Jupri mulai mengakali mesin untuk mendorong kita menjauh tapi berulang kali kapal seperti kembali lagi ke titik kita semula mencari ikan perutku mulai bergejolat kapal yang tadinya stabil mendadak mengguncang-guncang muntah pertamaku mengucur keluar rasa pusing mulai merlanda apalagi kapal tak kunjung berhenti tergoncang Jupri tampak khawatir melihatku tapi dia juga harus mengatur mesin kapal agar tidak ngadat Pak Saleh dan Sarawi mulai sibuk menggambil ember kecil untuk membuang air dari lambung kapal dua menit kemudian muntah keduaku keluar daripada yang lain aku memilih untuk memegangi badan kapal agar diriku tidak terlempar dari kapal cuaca saat itu semakin menggila diselangin dan hujan deras aku malah muntah berkali-kali aku pun memilih memeluk tiang kapal agar tidak terjatuh sambil mengedip-ngedipkan mata yang dialiri air hujan samar-samar aku melihat ada seorang pria yang tiba-tiba berada di atas kapal kami sepertinya hanya aku dan Jupri yang mengamati orang itu karena di saat yang sama semua orang masih sibuk mengakali agar kapal tak tenggelam orang itu diam saja pakaiannya seperti nelayan umumnya dengan kaus polos kusam berwarna putih dan celana pendek berwarna coklat muda tak jelas bagaimana bentuk wajahnya karena penerangan saat itu hanya mengandalkan stolop yang diapit ke tiak Jupri dan kilap yang sesekali menyambar sisanya buram dan nyaris gelap gulita orang asing itu lalu tiba-tiba berdiri seperti tak terpengaruh dengan kapal yang bergoncang kencang aku melirik Jupri dengan isyarat menanyakan siapa orang tua ini dengan tubuh menggigil sambil memegangi bodi mesin Jupri menggelengkan kepalanya mendadak orang asing itu melompat dari atas kapal lalu berlari sambil tertawa orang itu berlari dari atas laut seperti orang yang berjalan di atas tanah Jup siapa itu Jup spontan aku berteriak kencang setelah melihat orang itu berlari baru setelah aku berteriak bapak Jupri dan dua orang lainnya menoleh kepadaku pak saleh lalu beranjak dari tempatnya di tengah suara ombak dan derasnya hujan pak saleh menanyaiku aku menjawab dengan suara menjerit-jerit antara melampiaskan takut dan berbicara pak saleh kemudian diam sejenak sambil memegangi tiang kapal yang kupeluk setelah membenjamkan mata pak saleh lalu beranjak dari tempatnya dia mendekati ember ikan yang ada di atas Jupri hujan lebat dan ombak masih terus menggoyang kapal kami tangan pak saleh mengaduk-aduk empat ember besar sebagian cumi-cumi dan ikan tenggiri berjatuhan di ember keempat pak saleh tampak mengangkat sesuatu dengan cepat benda itu dilemparkannya ke lautan tak jelas apa benda itu aku masih sempat muntah lagi setelah pak saleh membuang benda dari ember itu tubuhku terasa semakin lemas sarawi yang tampak kasihan melihatku lalu mengambil botol air minum dan memberikannya kepadaku lidahku sudah terasa pahit sekali karena berulang kali muntah beberapa menit kemudian cuaca mendadak berubah drastis hujan deras perlahan menghilang begitu juga ombak kencang yang berangsur memelan sinar rembulan tipis yang tadi tak tampak mulai sedikit memberi penerangan patungnya ada yang terbawa satu tadi makanya penunggunya marah kata pak saleh sambil duduk di sampingku aku yang benar-benar sudah mabuk laut berat hanya bisa diam saja di satu sisi muncul ketakutan tapi di sisi lain badanku benar-benar tidak enak aku masih memikirkan apa yang barusan terjadi jupri yang khawatir dengan wajahku yang katanya pucat kemudian memijat-mijat tengkuku habis ini kita pulang yud sudah tidak akan ada apa-apa lagi jupri berbicara di sampingku mesin kapal lalu dinyalakan lagi perlahan kapal mulai berjalan menuju arah kita datang tadi pak saleh kulihat sempat melemparkan sesuatu sekilas seperti sebuah bungkusan yang berisi bunga dan tanah baru sekitar dua menit berjalan aku yang meringkuk di dekat mesin menangkap sebuah cahaya hijau di tengah laut jaraknya sekitar 50 meter dari kapal alur kapal memang tak searah dengan cahaya itu tapi aku bisa melihat cahaya itu seolah semakin berdekat ketika jaraknya tersisa sekitar 15 meter aku kembali harus melihat pemandangan yang selama ini tak pernah aku bayangkan ada seorang wanita yang duduk di atas cahaya itu seolah-olah dia duduk di atas sebuah lantai wajahnya manis khas wajah perempuan jawa dari cahaya hijau aku melihat rambut panjangnya yang terurai hidung mancung dan senyum yang membuatku seperti terhipnotis wanita cantik itu menyisir rambutnya dengan jemarinya matanya yang lebar indah terus menatapku aku terpanah mataku sama sekali tak bergeser dari wanita itu sampai kemudian pak saleh menempeleng pipiku seketika aku seperti tersadar sambil melotot melihat ke arah mata pak saleh jangan dilihat sudah diam saja apa kamu tidak mau pulang bentak pak saleh aku langsung menggeleng-gelengkan kepalaku sambil mengusap wajah aku coba kembali melirik ke tempat wanita tadi berada cahaya hijaunya perlahan meredup aku hanya bisa melihat ada sebuah ekor panjang mirip ekor ular tapi dengan sisi ikan masuk ke dalam air seakan percaya aku mengecek mataku lagi dan semuanya ternyata sudah hilang setelah itu tak ada pembicaraan lagi di atas kapal sampai akhirnya sekitar pukul 2 malam kapal kami mulai sampai ke pantai tempat tinggal jupri sebelum turun pak saleh menyuruhku meminum air laut yang sudah diwadahinya ke dalam gelas kopi meskipun tak tahu apa gunanya aku menurut saja kata pak saleh itu untuk mengurangi efek mabuk jaga-jaga supaya kamu tidak diikuti maaf tadi aku tampar soalnya kamu sudah mau masuk ke laut kata pak selamat sambil memanggul ember ikan setelah hari itu aku tak berani lagi ikut melaut bersama jupri meskipun dia mengatakan tidak selalu ada gangguan seperti malam itu tapi tetap saja menurutnya kejadian seperti itu atau bahkan lebih bisa terjadi kapanpun baiklah baiklah sekian dulu episode kali ini terima kasih buat teman-teman sekalian yang telah mendengarkan cerita ini jaga kesehatan dan sampai jumpa lagi di episode selanjutnya di episode selanjutnya